Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys jumpa lagi dengan kenisbit family semoga dimana pun jadat teman-teman masih dalam wadaan sehat walafiat amin hari ini kita akan upgrade ya beberapa-apa saja enggak banyak di isaikel roket isaikel roket ini merupakan pabian dari Indonesia ya ini bukan import tapi bisa untuk race untuk saing atau spek di dalam race pushback itu masih bisa lah kita akan bahas ya kemarin banyak pertanyaan isaikel roket itu apa saja yang perlu diganti untuk race untuk balapan pushback itu akan kita ulas ya di sini ya terutama kemarin juga pertanyaan seputar stir lah setang handlebar ini panjangnya berapa sih untuk ukuran anak-anak itu berdasarkan apalah ini eh karena kita nanti akan motong ya ini nah yang pertama isaikel roket isaikel roket ini untuk frame sudah ringan guys ini aloi cuman bahannya itu tipis aloinnya tipis enggak enggak setebal poyak kemarin tebeli troxos troxos toko boy berat jadinya untuk race race kalau untuk kuat-kuat cuman kalau untuk race itu terlalu berat untuk anak-anak kecil ini eh berat untuk satu kilo eh satu kilo untuk frame nya ini cuman satu kilo guys terus eh apa yang perlu diganti pertama adalah ban ban ini sudah diganti ya ini pakai coyang eh ini udah enak jadi untuk race segala medan ini coyang udah enak depan belakang udah diganti terus eh saddle ini nanti enggak ganti ya cuman kan kita akan bawa ke tukang jok nah ini terlalu tebel ini nanti kita tipisin terus kita ganti kulitnya kulitnya kurang enak ini nanti kulitnya kita ganti sama ini ditipisin biar lebih enak lagi buat race sama setang setang dan eh ini apa jeninya narani handgrip nah ini kan terlalu panjang nanti kita potong ukurannya nanti akan eh saya jelaskan karena kenapa kok ganti setang karena ini lurus ini lurus banget ya jadi setangnya lurus itu anak kurang nyaman guys kurang nyaman setir itu nyamannya itu kayak kita naik motor lah agak belok sedikit nah ini nyamannya eh nyamannya anak bahwa setang nah ini ini kan belok ini ini dia melengkung meskipun flat flat tapi agak melengkung bukan yang melengkung yang ke atas yaitu racebar itu enggak semua anak bisa kalau saya melihat ada beberapa orang yang berpatokan pada harus pakai racebar harus pakai racebar tapi ketika dipakai dilihat pun larinya enggak enak juga nah itu kalau saya tetep ada patokan ya tiap latih itu ada patokan sendiri kalau saya itu tetep sudut lari itu harus harus pas sudut lari anak itu harus seperti ini ya sudut larinya dari kaki sampai kepala itu dibentangkan harus seperti ini ya orang patokannya masing-masing ada yang posisi lari anak saya enggak bisa merunduk misalnya berdiri tapi dia pasti enggak bisa maksimal kakinya itu enggak bisa maksimal lari ke belakang dorongnya enggak maksimal pasti meskipun kenceng itu masih bisa dimaksimalkan nah ini eh tadi untuk wilset wilset sudah oke guys wilset ini sudah loncar ya sudah enak ecycle ini mungkin kalau kurang kuas ya tinggal ganti bering aja eh selebihnya oke ecycle udah enak ya headset ukuran ini sekitar 44 kayaknya ini headset ada yang tanya ya ya kalau ecycle ini 44 kalau B8 papa baik itu 34 yang strider kalau tentaksi 29,6 strider itu ukurannya segitu ya jadi kalau ecycle ini 44 ukurannya ada kok yang ukuran 44 lightpro kayak salah ada nah sekarang kita eh ganti setirnya eh kenapa saya banyak menyarankan ya untuk pemula itu ecycle karena yang pertama harganya murah ya satu jutaan udah bisa buat race eh terus eh pasti kalau anak-anak ada perkembangan orang tua itu akan semangat semangat dalam artian membelikan upgrade upgrade eh pushback yang lebih bagus atau mungkin dia ingin tampil lebih bagus lebih keren lah itu pasti karena berjaya nya waktu itu saya melihat seperti itu ketika anak-anaknya itu bisa berprestasi pasti pasti upgrade mereka pasti lebih beli yang lebih yang lebih dari ecycle ini kalau sekiranya anaknya nggak ada potensi eh bahkan cuman fun aja ya udah ecycle aja cukup nggak usah beli yang terlalu mahal itu ya emang-emang guys nah sekarang kita akan bahas eh panjangnya ya berapa sih untuk takaran anak-anak kalau saya itu rata-rata untuk dua tahun permulaan itu sekitar 36 ke 37 ambil aja 37 cm ya ukuran panjang eh panjang setang kalau ecycle ini ini 40 40 cm eh ini dipakai anak-anak 2020 berarti tiga tahun ke empat tahun itu saya ambil 40 ke 41 44 satu kalau dibawahnya dua tahun ketiga tahun tiga tahunan 2021 itu 38 38 itu itu aja sudah karena ada yang ke pendekan eh kadang ada yang ke pendekan jadi amannya saya tetap ambil 44 satu itu ukuran bisa dipakai sampai eh lima enam tahun segitu sampai arsi arsi sekarang pakai setir yang 41 karena kalau terlalu panjang kadang rawan nyantap ya karena get setat itu macam-macam ada yang standar 60 cm ada yang tidak sampai cuma 50 cm lah 50 cm itu pepet-pepetan setangnya itu bahaya ya ketika eh race ketika setangnya panjang bisa nyantol terus jatuh kalau arsi udah terbiasa pakai 41 cm sejak kecil sejak dia empat tahun pakai itu enggak pernah ganti ya pakai Meroka udah bawaan standar Meroka dipakai sampai sekarang kalau ini redpro ini murah guys enggak sampai 70 terus pakai handgrip odi ini enggak sampai 50 kalau rokvis kan 200an jadi upgrade handlebar ini sekitar 110 ribuan lah 110 ribu udah udah bisa dipakai sekarang kita potong ya motongnya eh kita pakai speeddol ngukurnya dari tengah guys jadi bukan dari sini 40 enggak kira-kira dari tengah ya dari tengah kita tandain eh berarti 20 tengah kiri dan 20 tengah kanan enggak setelah itu kita potong kita motongnya pakai gerinda guys karena kalau pakai gergaji lama awa 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 ya ya seperti ini ya saya pasang handkip terus handkip kalau ini pegangannya mungkin lebih besar ya memang kalau handkip nya itu lebih enak pakai rockfish emang dia nge-press dengan posisi diameter ini diameter ini 22,2 dia lebih tebel kalau ini kan lebih tebel tapi lama-lama anak juga nyaman adaptasi kok ini masih oke lah masih bisa kalau anak 2020 udah bisa kalau anak-anak 2 tahun ke 3 tahun itu kalau pakai handkip seperti ini masih kebesaran ya kurang kecil hasil-hasilnya seperti ini guys ya ini stem ini kalau ada stem lebih merunduk lagi lebih bagus kalau untuk permulaan biar anak itu dipaksa untuk merunduk ini sadelnya kita lepas nanti kita kirim ke tukang jok kalau pakai rockfish bisa cuman kan rockfish mahal ya kalau ukuran untuk pemula itu sadel 400 ribuan jangan pushback 900 sampai 1 juta harganya itu terlalu mahal kalau ini kan nanti masih bisa dipakai dengan cara ditipisi nanti lebih murah untuk biayanya ya untuk risk untuk pemula itu masih terjangkau jadi itu dulu guys ya peningkat hari ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semoga bermanfaat di rumah untuk ukurannya tadi kita ini kita potong jadi 41 cm Cya Allah masih bisa dipakai 2 tahun ke depan itu belum upgrade kalau 2 tahun itu anaknya pasti udah kenceng kalau dia konsisten latihan itu udah kenceng udah bisa fight pasti sepedanya bukan ini lagi nanti upgrade lagi biasanya seperti itu selamat menikmati